Hai Waalaikumsalam Dengan program yang dicanangkan oleh Ibu Bupati yaitu Kota Klaten Bunga sejuta warna Saya juga mengambil motif dari Surakarta yaitu motif yang sangat familiar Dan selain itu jika kita masuk kota Klaten dari arah Surakarta kita akan disambut oleh Gapura berupa gunungan Nah hal itu membuat saya terinspirasi untuk membuat konsep saya ini Hai selain selanjutnya untuk motif utama adalah motif gunungan terus motif pendukungnya ada motif parang dan motif flora ini motif tambahan yang terinspirasi dari semboyan kota Klaten Nah di sini saya juga menambahkan motif yang berupa seperti ombak laut karena di Klaten itu terdapat wisata yang bernama Rowan Jember Hai Nah selain itu Hai saya juga Hai 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 menambahkan Hai isi yang sesuai dengan motif flora Hai Hai proses pembuatannya Hai dimulai dari pencantinan Hai pencantinan ini diawali dengan ngelowongi selanjutnya kalau semua udah dikelowongi Hai sesuai dengan ketentuan selanjutnya diisi Nah setelah susut sudah selesai diisi kemudian mempersi mempersiapkan warna selanjutnya yaitu warna remasol yang saya gunakan adalah warna red rb yellow biru turkis kuning hijau sama hitam Hai sebelum mewarnai saya mempersiapkan peralatannya dulu yaitu wadah untuk mewarna kuas yang terbuat dari stik bambu dan bisa selanjutnya menakar warna Hai warna yang akan digunakan yaitu lima gram dengan air kurang lebih seratus cc Hai nah selanjutnya basai stik bambu itu kemudian dikuas sesuai dengan apa yang diinginkan setelah sudah selesai diwarna kemudian di water glass selama kurang lebih dua jam setelah selesai di water glass kemudian dilorot nah untuk proses pelorotan ini saya menyiapkan panci khusus untuk melorot kompor terus air sama ember yang pertama saya lakukan saat melorot adalah memanaskan air air sampai air mendidih kemudian memasukkan soda abu setelah sudah tercampur saya masukkan kain kemudian saya aduk-aduk sampai malamnya sampai malamnya hilang semua sampai lepas nah selanjutnya setelah selesai melorot saya masukkan ke dalam mesin cuci untuk proses pengeringan setelah itu kemudian ditemboki ditemboki selama kurang lebih satu jam setelah ditemboki membuat proses warna naptol yang kedua bu nah itu yang saya siapkan adalah warna pertama yaitu warna dengan ASLB dan kustik ASLB ini saya menggunakan 5 gram kustiknya 3 gram selanjutnya saya kasih air panas kurang lebih 2 liter kemudian saya aduk sampai merata setelah itu saya memberi air dingin 2 liter jika sudah saya membuat warna kedua warna kedua ini saya menggunakan warna kuning eh kuning gc nah di warna ini saya menggunakan warna dengan ukuran 10 gram dengan air 10 liter tujuannya supaya warnanya tidak kuat agar warnanya tipis selanjutnya kalau sudah dipersiapkan saya mengambil kain lalu saya masukkan ke warna pertama nah disitu proses saya sangat cepat kemudian saya tiriskan ke dalam tempat khusus untuk menaruh kain setelah ditiriskan selama beberapa menit lalu saya masukkan ke warna kedua setelah sudah dimasukkan ke warna kedua saya mencuci sebentar sampai warnanya tidak terlalu kuat kemudian saya lorot setelah dilorot saya masukkan ke dalam mesin cuci sebentar nah setelah itu saya tiriskan lagi sambil proses pengeringan dengan mesin head dryer nah selanjutnya kalau sudah kering saya melakukan proses finishing yaitu dengan menyetrika selanjutnya kalau sudah disetrika yaitu dipajang disini dan proses sudah selesai terima kasih ibu